Sejarah alat musik beduk pada musik iringan tari Melayu di kota Pontianak Sejarah alat musik beduk pada iringan tari Melayu di kota Pontianak dapat dilacak sejak tahun 1980-an. Alat musik beduk termasuk jenis alat musik membranopon, yang menghasilkan bunyi dengan cara ditabuh. Beduk telah digunakan sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga Islam yang mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Tionghoa dan India. Berdasarkan cerita tentang Tiongho, beduk merupakan hadiah Tionghoa untuk Raja Jawa di Semarang. Akhirnya, seiring waktu beduk digunakan di musik sebagai penanda waktu selat sebelum azan berkumandang, beduk juga digunakan sebagai penanda bahaya dan berkumpulnya suatu komunis. Penggunaan alat musik beduk selanjutnya berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termaksud di Kalimantan Barat. Penggunaan alat musik beduk pada kegiatan kesenian, khususnya tari Melayu di kota Pontianak terjadi sejak tahun 1980 di beberapa sanggar kesenian. Selanjutnya, penggunaan beduk semakin pesat pada tahun 1990-an sebagai salah satu musik pengiring tarian Melayu untuk menguatkan aksen dalam gerak tari tertentu.